Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin bersama Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menggelar uji emisi gas buang kendaraan bermotor roda 4 dan roda 6. Pengukuran gas buang emisi kendaraan bermotor dilaksanakan di Jalan Anang Adenansi Banjarmasin selasa pagi. Uji emisi gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar premium dan solar ini untuk mengetahui ambang batas gas buang kendaraan bermotor yang ditoleransi dan sesuai baku mutu serta untuk pengendalian dampak pencemaran udara. Sejumlah mobil angkutan kota dan mobil angkutan barang dengan produksi di bawah tahun 2010 tidak lulus uji emisi. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mengakui belum ada sanksi untuk kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi. Oh iya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan pengendalian dampak pencemaran udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan program evaluasi kualitas udara perkotaan. Jadi kegiatannya ini adalah uji emisi kendaraan roda 4. Sebenarnya untuk ekop sendiri, evaluasi kualitas udara perkotaan itu ada dua kegiatan. Selain dari uji emisi, dari sumber bergerak, ada juga roadset monitoring, yaitu kegiatan uji udara ambien. Sudah kita laksanakan juga di tegak tempat. Yang pertama di jalan Ayani, di depan TPRI, hari ini di jalan Kamboja, di kawasan Kamboja, kemudian besok di daerah Ayutangi. Uji emisi ini menargetkan sekitar 1.500 kendaraan. Selain untuk menjaga kualitas udara di kota Banjarmasin, uji emisi gas buang kendaraan bermotor ini sebagai bagian untuk penilaian penghargaan Adipura kota Banjarmasin.